Hai teman-teman, selamat datang di channel Zodiacku Seperti biasa, di minggu ini saya akan membacakan prediksi Zodiac Yang dimulai dari tanggal 30 April hingga tanggal 6 Mei tahun 2018 Sebelum saya mulai membacakan prediksi Zodiac minggu ini Kedua belas Zodiac Mohon teman-teman bantu saya klik subscribe dan juga like dan juga share video ini Agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Oke, baiklah kita akan mulai dari Zodiac yang pertama yaitu Pisces Zodiac Pisces di minggu ini nampaknya Anda perlu kurangi jump food Sepertinya angka timbangan Anda mulai bergeser naik Dan untuk percintaan Pisces di minggu ini yang single Ada yang ingin, ada yang inginkan ya terlalu tinggi ya dari realitas Sepertinya Anda harus lebih konsisten dan juga realistis di minggu ini ya Dan untuk Pisces yang berpasangan nampaknya semua baik-baik saja Tidak ada yang perlu dikhawatirkan minggu ini Dan untuk keuangan Pisces di minggu ini ingat ya Hemat dan pelit itu tidak sama Jadi Anda harus mengingat kapan Anda harus menghemat uang Anda Dan kapan Anda harus tegas ya untuk tidak menggunakan uang Untuk hal-hal yang tidak perlu ya Oke next kita akan lanjut pada Zodiac Capricorn ya Zodiac Capricorn di minggu ini Anda harus lebih bersyukur ya Banyak yang bersyukur di minggu ini Dan tetap tenang juga kendalikan Apa yang sudah Anda miliki ya Jika memang belum dapat memberikan yang terbaik Maka tidak perlu bersedih Ingat semua orang berhak untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda Dan untuk kesehatan Capricorn Badan sedikit lelah minggu ini ya Karena banyaknya aktivitas ingat Jangan patah senangat ya Samut hari Anda, minggu Anda Dengan cuka cita dan juga senyuman ya Tetap sehat ya Dan untuk percintaan Capricorn di minggu ini yang single Tidak perlu galau ya Semua orang berhak untuk bahagia dengan caranya yang berbeda-beda Maka tidak seharusnya kamu menyalahkan apa yang terjadi padamu Hanya karena kesalahan orang lain Dan untuk Capricorn yang sudah berpasangan ya Dan minggu ini berikan keputusan yang terbaik ya Suka atau tidak Semua keputusan harus dijalani ya Berikan rencana yang sebaik mungkin Tetap semangat Dan jangan sampai ada rasa tidak enak yang berujung pada perpisahan Oke Next kita akan lanjut ke keuangan Capricorn di minggu ini ya Keuangan Capricorn di minggu ini ya Sepertinya dalam segi karir kantor memang tidak menyenangkan ya Dan menghambat kamu dalam melakukan beberapa aktivitas Beberapa hal ya di minggu ini Ya mungkin kamu melakukan hal yang terbaik ya Dan tetap semangat dan ingat berikan keputusan yang tidak merugikan siapapun juga di minggu ini ya Next kita akan lanjut pada Zodiac Scorpio Ya Zodiac Scorpio di minggu ini ya Dalam menjalani minggu ini haruslah lebih mandiri dan juga bersabar dalam segala kesempatan Ingat terutama apabila Anda menjalani pekerjaan atau profesi lebih dari satu nih Yang punya kerjaan sampingan ya Anda harus berpandai membagi waktu dan juga pikiran ya Ada beberapa hal yang kurang nyaman yang berhubungan dengan selisih paham yang terjadi di pertengahan minggu ini ya Keliatannya Namun tetap berusaha agar tidak terlampau emosi ya menghadapinya Ingat pengendalian emosi itu adalah kunci Anda sukses di minggu ini Dan jangan sampai Anda lepas kendali ya Untuk percintaan Scorpio yang single ya Susana hati sedia ya Atau susana hati tambatan hati Anda Sepertinya kurang baik di minggu ini ya Jadi jangan sampai membicarakan hal-hal yang dapat mengacaukan hubungan atau PDKT Anda dengan sedia ya Terutama mungkin-mungkin ya soal masa lalu ya Itu sangat tidak dia suka Dan tak mudah untuk mengerti orang lain ya Selagi Anda tidak mengerti apa yang Anda inginkan sebenarnya Sehingga sangat penting bagi Anda untuk mengerti dan memahami diri sendiri terlebih dahulu Lalu untuk keuangan Scorpio di minggu ini ya Anda baiknya Anda lebih memperhatikan sekelilingnya ya Sekeliling Anda ya Terutama saat harus mencari informasi dan ide baru yang dapat membantu pekerja Anda Ingat solusi masalah Anda bisa ditemui lewat diskusi dengan beberapa rekan Jangan ragu untuk meminta bantuan dan menyertakan mereka juga dalam diskusi ya Harus lebih berhati-hati soal keuangan karena di minggu ini lebih baik memang waspada dan tidak selalu mengiakan tawaran bisnis Yang sifatnya belum jelas perhitungannya ya Next kita akan lanjut pada Zodiac Virgo Ya Zodiac Virgo di minggu ini ya Ya sepertinya akan terjadi banyak hal ya di minggu ini Hidup adalah pilihan ya buat kamu Virgo Jika kamu memang tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan di minggu ini maka kamu berhak untuk mengubahnya ya Jangan menyerah pada keadaan semua orang berhak untuk bahagia Nah untuk kesehatan Virgo hindari terlalu stres ya Kamu perlu sedikit bersantai jangan terlalu terbawa perasaan Tetap sehat dan selalu semangat ya Untuk percintaan Virgo yang single jika ternyata memang tidak memiliki perasaan yang sama dengan kamu ya Si dia itu tidak perlu bersedih ingat semua ini bukan akhir dari segalanya Tetap berpegang teguh dengan apa yang kamu inginkan ya Dan jangan mudah menyerah Untuk Virgo yang berpasangan jarak penalasan untuk tidak dapat melakukan hal bersama dengan pasangan ya Banyak hal manis yang dapat dilakukan bersama dengan pasangan meskipun terpisah jarak ya Terpisah jarak mungkin tinggalnya tidak bersama atau mungkin terpisah karena kesibukan ya Ada banyak hal untuk keuangan Virgo di minggu ini tidak perlu menanggapi hal yang tidak menyenangkan dengan emosi ya Ingat semua orang memiliki cara sendiri untuk melesaikan suatu masalah Jadi jika kamu tidak dapat melesaikan dengan cara A maka silahkan kamu ganti ke cara B ya dan seterusnya Next kita lanjut ke Zodiac Cancer ya Zodiac Cancer di minggu ini ya kamu tidak harus memasakkan diri jika memang tidak sanggup ya Terkadang kamu memang perlu sedikit untuk menyisakan waktu untuk kepentinganmu sendiri Nah untuk percintaan Cancer di minggu ini yang single ya lihatlah secara garis besar ya Dan terjebak dengan satu sisi satu-satu pandangan saja Nah untuk Cancer yang sudah berpasangan ya mau membicarakan hal yang lebih serius ya lebih baik di minggu ini Jadi lebih baik mulai dengan sesuatu yang sederhana dulu ya Untuk keuangan Cancer di minggu ini ya ketika dorongan untuk memberi lebih besar Seringkali kamu mengabaikan hal-hal yang lebih penting untuk didahulukan Jadi ingat lihat dulu mana kebutuhan kamu mana yang bisa ditunda ya guys Next kita lanjut ke Zodiac berikutnya yaitu Taurus Ya Zodiac Taurus di minggu ini Ya nampaknya lebih baik mencari kesempatan dengan usaha sendiri dibanding bergantung pada orang lain ya Pastikan kamu tidak menyakiti siapapun dalam prosesnya Nah untuk percintaan Taurus yang single di minggu ini Jangan ragu merasa atau apa sudah kamu tanam dan sebarkan Angin akan membawa kabar baik minggu ini untuk Taurus ya Nah untuk Taurus yang berpasangan Cintanya bukan lagi tentang kamu dan dia Tapi sudah menakut keluarga ya Ke arah yang lebih serius nampaknya ya Lalu untuk keuangan Taurus ya di minggu ini Jangan sampai kehilangan kendali ketika anda memperoleh godaan dari luar ya Ingat kamu harus tahu Kamu bisa mempertahankan diri dengan baik ya Untuk keuangan nampaknya akan baik-baik saja Asal kamu bisa mengendalikan diri di minggu ini Next kita akan lanjut pada Zodiac Aquarius Ya seperti Aquarius di minggu ini ya Nampaknya jadwal anda minggu ini tampaknya sangat berantakan ya Agak berantakan sepertinya Kesibukan membuat anda terlalu sulit mengatur waktu ya Ya bagaimanapun demikian anda masih bisa mengatasinya ya Walaupun anda merasa ini bukanlah hal yang mudah ya Deadline adalah sebuah kata yang akrab dengan anda di minggu ini ya Mungkin anda akan merasa tegang ya Dan juga deg-degan minggu ini Namun saat berada pada situasi yang membuat anda tak yakin Coba meminta bantuan reka atau teman-teman ya Yang bisa membantu ya Dan anda tidak harus menuruti semua keinginan atasan Atau semua keinginan orang yang bekerja pada anda ya Ingat anda punya ide-ide original sendiri ya Bisa dieksplore ya Jadi tetap percaya pada diri sendiri Dan melakukan hal dengan nyaman adalah kunci keberhasilan bagi anda bisa melewati minggu ini Soal asmara anda yang berpasangan akan menemukan momen manis Nampaknya di minggu ini ya Aquarius ya Untuk Aquarius yang single Dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk menemukan tambatan hati di minggu ini ya Bukan berarti anda harus berhenti di satu kota Kota lain namun kerja keras yang dimaksud lah Bagaimana mengubah beberapa kebiasaan buruk yang anda lakukan ya Dan untuk Aquarius yang berpasangan ya Sharing utamanya hari Anda tahu benar arti sedia untuk anda Dan nampaknya Sisi keras kepala anda dapat dilunakkan dan ditemukan oleh pasangan ya Lalu untuk keuangan Aquarius ya Ingat jangan ragu untuk mengusulkan beberapa ide yang sempat muncul dalam benak anda ya Terutama di segi karir ya Kedengarannya aneh memang ya Dan tidak biasa Bisa jadi ini merupakan sebuah masukan yang menarik Yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan sedang dihadapi di kantor ataupun di tempat kerja Lalu Untuk keuangan Aquarius ya Jangan terlalu takut juga mengungkapkan pendapat ya Dan juga Akan ada Pemasukan tidak terluka di minggu ini ya Dan juga ada pengeluaran ya Jadi Lebih baik anda mempertimbangkan apa yang harus anda pelanjakan Dan apa yang harus anda saving di minggu ini Next kita lanjut ke Zodiac Sagittarius Ya Zodiac Sagittarius di minggu ini ya Nampaknya anda berharap bisa memberikan kesan yang baik pada orang minggu ini ya Jadi berusaha sebaik mungkin Maka anda perlu lakukan adalah menjadi diri sendiri ya Anda tidak perlu ingin terlihat hebat di depan orang lain ya Ataupun menjadi sosok yang sempurna ya Namun anda sendiri merasa tidak nyaman dengan hal itu Jadi lebih baik fokus pada hari ini ketimbang anda terlalu mengawetkan apa yang akan terjadi hari esok Jadi ingin menghemat waktu bukan dengan memanfaatkan orang lain ya Untuk menyelesaikan tugas ataupun hal-hal yang perlu anda kerjakan Anda juga harus mandiri dan tidak melihara sifat egois anda Di minggu ini anda punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri ya Sehingga tidak ada ruginya jika anda banyak introveksi diri Pertanyaan pada beberapa orang terdekat untuk mengembangkan diri anda adalah sebuah ide yang sangat bagus di minggu ini ya Lalu untuk percintaan Sagittarius yang single Jadi apakah anda berpikir bahwa pasangan anda harus sesuai dengan kriteria anda saat ini? Oke jadi ayolah ya Itu tidak akan membantu Anda harus menemukan orang yang tepat ya Anda tidak harus seperti itu Jadi jangan terlalu memilih dan terbukalah pada beberapa pribadi yang unik ya Unik disini artinya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan ya Jadi sehingga anda bisa menemukan orang yang tepat tanpa terburu-buru dan terpaksa Untuk Sagittarius yang single pasangan ya Jangan terlalu berlebihan juga pada diri anda sendiri ya Apabila anda merasa tidak sanggup dan tidak nyaman lagi dengan hubungan anda saat ini Anda masih berhak mempertimbangkannya untuk mundur kok ya Yang jelas di minggu ini perasaan anda sedang tidak menentu dan tidak karuan ya Dan anda cukup kesulitan menentukan keputusan yang penting Namun sekali lagi jika anda memiliki sahabat dan teman mungkin mereka bisa diajak curhat ya Untuk menemukan sebuah solusi Lalu untuk karir dan keuangan Sagittarius di minggu ini Kesibukan anda meningkat tajam mbak roller coaster ya Dan terkadang tidak bisa tidak ada waktu ya Kesibukan pun sehingga anda menjadi sangat jenuh dan bosan di minggu ini Ada banyaknya anda berpikir out of the box ya Untuk menghasilkan ide di cemerlang ya Yang sedang dinanti oleh atasan atau rekan yang anda ajak kerja Jadi fokus pada tugas utama anda di pertengahan minggu Dan kesampingkan hal-hal pribadi yang mungkin mengganggu beda anda ya Ya termasuk soal asmara ya Soal-soal yang lain ya Jadi anda harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin Dan menyelesaikan semuanya setelah jam sibuk anda Jadi anda punya waktu untuk bersantai Lalu untuk keuangan Nampangnya stabil ya Tergantung dari anda Jika anda bisa mengendalikan keuangan anda di minggu ini Maka akan ada banyak saving untuk di minggu berikutnya Next kita akan lanjut pada Zodiac Libra Oke Zodiac Libra di minggu ini ya Sepertinya terlalu banyak aktivitas ya Dan badan lesu di minggu ini Jadi makan yang benar Supaya tumbuh tetap fit Ingat jangan terlambar makan ya Libra Next untuk Libra yang single Kalau anda merasa happy Ya walaupun single ya tidak masalah Keep moving on aja ya Untuk Libra yang couple Perpasangan ya Pikiran kembali pengen untuk putus Ingat Semua hal harus dipertimbangkan masak-masak ya Untuk keuangan Libra ya Minggu ini Nampaknya agak sedikit boros ya Mungkin itu adalah kelemahan anda Padahal ada banyak kebutuhan sehingga Hingga bulan ke depan ya Ya sekali lagi Libra Lebih baik anda akan Banyak melakukan saving di minggu ini Agar di minggu depan dan bulan depan Anda memiliki cukup dana untuk Melakukan transaksi ataupun Hal-hal penting lainnya untuk dibelanjakan ya Next kita lanjut ke Zodiac Leo Ya Zodiac Leo di minggu ini ya Jika selama weekdays ya Anda susah tidur karena tekanan tugas Serta pekerjaan Yang tidak ada habisnya Jadi gunakan hari minggu ya Atau weekend untuk menambah jam tidur Kamu yang kurang Untuk percintaan Leo yang single ya Nampaknya di minggu ini Semua akan mudah jika anda mulai belajar Untuk mengikhlaskan ya Satu langkah lagi Untuk benar-benar move on Semangat ya Leo Untuk Leo yang berpasangan ya Jika pacar sedang mengalami mood swing Anda tidak perlu ikut-ikutan ya Nanti ujung-ujungnya mulai bertengkar ya Nah untuk keuangan Leo di minggu ini Uang bisa dicari ya Tapi kesehatan anda lebih penting Untuk dijaga ya Ingat dan jangan menguasakan diri Untuk mengambil pekerjaan di hari minggu Ingat minggu adalah waktunya bersantai ya Leo Next kita lanjut ke Zodiac berikutnya Yaitu Gemini Ya Zodiac Gemini di minggu ini ya Nampaknya akan terlibat dengan suatu perkara ya Membuatmu lebih waspada ya Jadi jangan sampai kamu terlibat Masalah yang serius di minggu ini Untuk percintaan Gemini yang single Kegiatan minggu ini membuatmu sibuk dengan diri sendiri Coba lebih banyak lagi bersosialisasi ya Untuk Gemini yang berpasangan Lama tidak mesra nih kalian berdua ya Kalian perlu menghangatkan lagi hubungan kalian Mungkin jalan-jalan atau Sekedar keluar untuk berbelanja Lalu untuk keuangan Gemini Di minggu ini meski bukan keputusan yang terbaik ya Namun ketahui lah bahwa pilihan itu adalah Yang paling aman Ingat Jaga selalu keuangan Jangan sampai terlalu boros ya Next adalah Zodiac Aries Untuk Aries di minggu ini Ada keberuntungan di awal bulan nih ya Jika kamu bisa menemukan kesempatan yang baik Ingat pertahankanlah apa yang sudah kamu usahakan Dari minggu-minggu sebelumnya ya Untuk Aries yang single Perlu sedikit motivasi agar Mau berlari dan mengejar ya Dan untuk Aries yang berpasangan ya Nampaknya sedang ada ombak datang dalam hubungan kalian Namun kalian bisa melalui nya ya Jika semuanya dipikirkan dengan baik-baik ya Nah untuk keuangan hari ya Nampaknya di minggu ini kegiatanmu cukup padat ya Namun jangan biarkan kelelahan membuat semangatmu mengandur Ingat keuangan harus tetap dijaga Agar dapat setting untuk minggu berikutnya Oke teman-teman itu dia 12 Ramalan Zodiac lengkap ya Pertanggal 30 April hingga 6 Mei tahun 2018 Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe Dan juga like dan juga share video ini Ke teman-teman dan sahabat semuanya Agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Sekian video ini Sampai jumpa pada video Ramalan berikutnya di minggu depan